Intro Makam Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang terletak di Kelurahan Bondokerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, nampak sepi ketika memasuki bulan Ramadan. Tak banyak terlihat pengunjung maupun peziarah makam sang proklamator yang datang. Kondisi tersebut berbeda dengan bulan Ramadan tahun-tahun kemarin yang selalu padat pengunjung. Di lokasi makam, tanpa sejumlah petugas makam Pungkarno membersihkan area makam serta beberapa orang peziarah. Kawasan makam Pungkarno selalu menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara jika sebelum bulan Ramadan volume wisatawan dan peziarah mencapai ribuan orang. Kini hanya ratusan bahkan puluhan orang. Hal ini berdampak juga kepada masyarakat sekitar yang biasa berjualan souvenir di komplek makam Pungkarno. Bahkan sebelumnya puluhan lapak berjejar di jalan masuk dan pintu keluar makam Pungkarno, kini hampir sebagian menutup lapak mereka. Bisa melihat kalau hari wasa kayak gini sama sekali enggak ada pengunjung, ya ada. Tapi cuma segelintir atau satu dua orang atau satu mobil, lebih adilah kalau untuk rombongan enggak ada sama sekali. Beda? Sepi. Kalau biasanya, Bu? Biasanya rame, tak gini, kosong. Perhari dapat berapa, Bu? Sedikit ya banyak, kadang-kadang enggak. Enggak, 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 apa itu? Enggak punya, enggak punya ular. Oh gitu, enggak. Enggak ada yang punya. Pengelola makam Pungkarno memastikan volume wisatawan akan kembali ramai jika mendekati Hari Raya Idul Fitri, pasalnya banyak pemudik yang pulang kampung atau hanya sekedar berziarah di makam sang proklamator. Dari Blitar, Muhammad Asrafi, melaporkan.